Kita mau informasi seputar pilkada serentak, ada yang unik nih Rike, seorang pedagang bakso tergerak ikut anil mensosialisasikan pilkada digerobokan kepada pengunjung warungnya. Sang pemilik menggratiskan baksonya bila pengunjung mengikuti sosialisasi pilkada. Itu pilkadanya nanti tanggal 9 Desember 2015. Apakah sudah mempunyai hakilih? Beli juga menciptakan pemimpin yang berkualitas. Tuh, sejuk ya? Tata-tata pencobresan yang benar atau yang bisa. Adi Sucipto atau yang biasa dipanggil Yanto tergerak hatinya untuk ikut ambil bagian dalam sosialisasi pilkada serentak ke pengunjung warung bakso-nya. Pengunjung yang rela mengikuti sosialisasi pilkada yang ia sampaikan bisa menikmati semangkok bakso dengan gratis. Cara ini sebagai wujud kepeduliannya kepada Kabupaten Gerobokan yang akan menggelar pemilihan bupati dan wakil bupati pada pilkada serentak nanti. Setelah menikmati baksonya, pengunjung pun paham tentang tata cara pencobrosan dalam pilkada serentak nanti. Meski merugi, namun pemilik warung bakso mengaku puas karena mampu mengajak pengunjung warungnya untuk mendengarkan sosialisasi pilkada. Ia pun berharap pilkada tanggal 9 Desember nanti para warga menggunakan hak pilihnya sehingga angka golput di Gerobokan menurun.